Hai hai teman-teman semua Assalamualaikum balik lagi di channel AIN Nah guys di video kali ini ada yang beda nih karena aku merekomendasiin kemeja pantai buat kalian tapi sebenarnya kemejanya itu nggak cuma bisa buat dipakai ke pantai aja tapi juga bisa dipakai buat hangout dan jalan-jalan karena stylenya itu bener-bener kece parah dan bahannya juga bagus Apa itu kemejanya? Taraaa ini dia kemeja pantai by Tropic Thunder Jadi belum lama ini aku beli dua baju pantai dari Tropic Thunder Nah buat kalian yang belum tahu kalau Tropic Thunder itu adalah brand lokal Indonesia yang memproduksi baju-baju pantai sebagian besar tapi ada juga sih kayak set dress, kaos, jaket, aksesoris, topi, dan lain-lain kalian tinggal kepoin aja website-nya aku bakalan taruh di description box Oke lanjut ke reviewnya jadi kemeja pertama yang mau aku review itu yang ini ini tuh namanya Cricklips harganya yang tadinya Rp329.000 sekarang tinggal Rp195.000 nah jadi bahannya itu menggunakan bahan rayon premium yang halus dan ringan banget untuk polanya sendiri itu bahan dasarnya itu hitam dan ada pola kayak daun warna kuning dan bunga warna pink cakep banget untuk bagian lengannya itu pendek seperti ini dan di bagian kancingnya itu semuanya tuh kancing hidup yang ada lima totalnya ini seperti ini bisa dibuka dan ditutup terus dari kancingnya sendiri itu unik banget guys dia itu menggunakan batok kelapa nah sedangkan untuk bagian leher itu seperti ini jadi membentuk huruf V seperti ini tapi kalau kalian pengen kalian tuh bisa di kancingin lagi karena ada kancing tersembunyi di baliknya nah seperti ini jadi bisa di kancingin mau pin bisa dibentuk huruf V untuk bagian belakang itu ada garis lurus tapi di kedua sisinya itu ada lipatan seperti ini oh iya di depan bagian kiri ini ada kantongnya ya guys untuk kemeja pantai yang kedua ini namanya tuh green flora harganya tuh Rp195.000 bahannya juga rayon premium yang halus dan ringan banget polanya itu kayak daun-daunan hijau gitu dengan bahan dasar hitam tuh cakep banget kan di bagian lengannya itu juga sama itu pendek di sisi sebelah kirinya juga ada kantong seperti ini terdapat 5 kancing hidup dan kancing-kancingnya sendiri terbuat dari batok kelapa ya guys oke disini aku pilih size-nya tuh yang S karena S juga udah agak besar gitu di aku dan di bagian belakang kerahnya juga ada kancing kecil jadi bisa di kancingin seperti ini atau bisa dibuka sesuai sama keinginan kalian move on di bagian belakang juga ada garis lurus jahitan lurus gitu dan di sisi kanan kirinya itu ada lepetan nah itu dia detail dari kedua kemeja pantainya ini gimana guys kece banget kan nah aku juga mau ngasih tau ke kalian kalau setelah dicuci kemejanya ini bakal nyusut 1-2 cm jadi aku saranin kalau kalian mau beli kalian tuh beli yang ukurannya itu lebih besar dari size kalian yang biasanya nah ini dia ukuran lengkapnya ya guys jadi kalian bisa sesuaikan dan untuk perawatannya kalian cuci aja menggunakan tangan jadi cukup direndam dan dicuci pakai tangan dan jangan dimasukkan ke dalam mesin cuci untuk menjaga kualitas dari bahan bajunya nah sekarang aku mau ngasih tau foto-foto aku hunting menggunakan kedua kemeja pantai ini pokoknya tuh bagus banget dan kece parah ini dia foto-fotonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kesimpulannya kemeja pantai Tropic Thunder ini bener-bener bagus banget stylish, kekinian, bahannya adem dan nyaman buat dipakai terus ini juga unisex loh guys jadi bisa dipakai buat cewek dan cowok nah buat kalian yang berhijab kayak aku itu tuh gak usah khawatir kalian tinggal menggunakan mindset jadi intinya harganya tuh bener-bener menentukan kualitasnya banget loh guys nah buat kalian yang mau beli linknya bakalan aku taruh di description box oke segitu dulu review dari aku mudah-mudahan kalian suka ikutin terus video-video aku selanjutnya dan jangan lupa like komen subscribe dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax